Cara menghilangkannya, najis mutaw sitah itu adalah Kalau ada bendanya, bendanya ada Lah, kotoran kucing, mohon maaf Ada di sini, misalkan Maka hilangkan dulu bendanya Setelah hilang, maka yang tersisa itu hukumnya namanya Hukumnya, bendanya sudah tidak ada Tetapi hukumnya masih ada, najis Bagaimana cara menghilangkan hukumnya Maka kita ambil air suci-mensucikan Kita siram, sampai rata basahnya Maka pakaian ini sudah menjadi suci Atau kita taruh di dalam ember Ember, kita taruh ini pakaian Bendanya sudah tidak ada, najisnya Cuma tinggal hukumnya Lalu kita siram, sut Airnya penuh, membasahi seluruhnya Maka ini suci Air yang tersisa bagaimana? Air yang tersisa hukumnya air mustahmal Air yang sudah digunakan Paham ya? Tetapi jangan dibalik Ada air dalam ember Ini secara hukum masih ada najisnya Lalu pian celup Nah berarti ini tidak menghilangkan najis Karena yang dimaksud menghilangkan najis itu Dengan dialirkan air Sahil lah hukumnya Nah jadi kalau pian ada air dalam ember Pian masukkan Maka seluruh di dalam air tersebut Hukumnya air mutah najis Ini sama kasusnya Pian punya bak Apa itu namanya? Mesin cuci Jangan diisi dulu airnya Baru dimasukkan pakaiannya Takutnya ada pakaian kita yang Bercampur dengan najis Kalaunya najis mendatangi air Berarti air tersebut Muta najis Air yang bercampur dengan najis Tetapi kalau dibalik Air yang mendatangi pakaian yang najis Maka pakaian yang najis Akan menjadi suci Sedangkan air yang tersisa Di dalam bak wc Apa bak wc Apa itu namanya? Bak Mesin cuci itu Maka Itu namanya air Suci Tetapi tidak bisa Sucikan lagi Kenapa? Karena ia sudah digunakan Untuk membersihkan Najis Sampai disini paham dulu ya? Ini dasar Ini pikir dasar inilah Tapi penting ini Sebelum kita bicara sholat Itu tadi Air Mo Tanajis Jadi bah